hai oke guys hari ini mau ngecek AC floor standing AC floor standing merekri ini ini lima petak guys ini permasalahannya yaitu kreonnya beku dia ini yang dipermasalahkan beku ini bisa aja yaitu pipa pipa yang gepeng bisa juga kotor bisa juga akibat ada kebocoran gas ini nih AC merek di AC floor standing di sini juga ada nih yang merek Panasonic nih guys yang panasonic floor standing juga Wow dinginnya mantap ini keren ini untuk mendinginkan ruangan panel panel semua disini saya sama teman saya berdua guys mantap ini lanjut terus ikuti kami untuk cek AC yang satunya juga nanti ya di sini mantap ini tempatnya dingin banget ya beginilah mau cek AC area nya di panel ini ini merekri keluhannya biasa jadi es batu ruangan banjir ini di order nih tuh es batunya banyak banyak banget kan Aduh ini temen saya sambil mukul-mukul biar es batunya rontok nanti kalau udah rontok semua udah jadi cair semua ya kita tinggal cek lagi yang ini ini kan gede bener nih atnya uh lama nah bener ya pasti lama untuk menunggu cairnya gimana ya Waduh masalah ini bisa-bisa ruangan dingin banget tapi kan waduh banjir ruangan apalagi ada panel disini bahaya tuh sampai bawah sampai pipa-pipanya juga tuh ini AC floor standing yang gri 5pk ini sampai hampir ke modul-modulnya ini wah bahaya juga kan basah air ini jangan main-main ini listrik ini untuk yang biasa ngecek AC ya untuk tukang AC lah mekanik AC teknisi AC dimanapun berada saya tetap waspadalah dalam bekerja ini sebenernya nih salah nih kalau dipukul-pukul seperti ini nih tapi ya gimana lagi ya harus waspadalah harus hati-hati kita pun ini juga berusaha untuk hati-hati ini hal yang biasa saya lakukan kalau nemu AC yang seperti ini dengan cara memukulnya sedikit-sedikit kalau nunggu cair kan lama banget nih esnya gede bener kan esnya sampai banyak seperti ini banyak banget ini ACnya semangat mat bro semangat ayo pukul-pukul esnya ini saya sama temen saya ini berdua aja ngerjainnya mantap itu esnya banyak tuh kira-kira ini tiga hari yang lalu orangnya yang punya yang punya ruangan baru lapor tadi pagi ya udah sekarang saya eksekusi aja ini untuk yang belum subscribe silahkan subscribe yang yang sudah nonton tapi belum subscribe silahkan subscribe dulu ini AC saya sebenernya ada masalah di pipa di pipa lekukan yang ada di pas tikungan mau masuk keluar pipa outdoor jalur outdoor yang mau keluar jadi kan di luar nih dari indoor di dalam itu ada pipa yang masuk ke outdoor ini nih dari lubang ini kan ada lubang bawah ini masalahnya pipanya gepeng jadi sirkulasi freonya itu tertekan banget gitu kan bukan orang aja nih yang tertekan jadi down AC pun sama ayo mas pukul-pukul mas semangatlah saya nonton aja dulu nih biar kawan saya dulu nih yang eksekusi tapi tetap kita kerja sama disini oke oke esnya banyak banget ini lumayan lumayan membuat kita kesulitan untuk cek freonnya cek refrigren kalau ngecek freon masih kondisi seperti ini waduh nggak ketahuan normalnya ini soalnya beku bener ini nih kita hilangkan dulu sampai sama sekali nggak ada es disini dan dipegang juga si pipanya itu nggak terlalu dingin banget kan nggak beku banget hati-hati mas waduh kena buka ini esnya oke pelan-pelan aja santailah ya pelan-pelan begitu terus jadi banyak nih esnya nih waduh teman-teman yang biasa ngecek AC pada teknisi AC hati-hati kalau mau ngambilin apa ya esnya seperti ini pastikan pastikan aliran listriknya sudah diputus dulu atau dari pusatnya dimatiin dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau nggak dimatiin bisa aja kan kita lagi pegang seperti ini lagi ngambilin esnya ada power gitu wah bahaya kelihatan juga sih disini lumayan ayah kotor ya nantilah karena ini per tiga bulan kita bersihkan ya udah ikutin langkah-langkahnya aja tiga bulan ikuti aturan aturan user kita sekarang gimana caranya biar AC ini malam hidup dengan normal dingin dan seterusnya semoga dingin gitu kalau untuk cucian atau cleaning ya cuci AC nanti ini freon saya siapin juga ada disini sama toolbox buat peralatan kerja ya ini pendinginnya R22 nih R22 AC nya merek GRI 5PK tidak lupa saya ingatkan kembali yang baru nonton dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol like share subscribe dan komen agar saya semangat dalam membuat konten-konten terbaru yang sangat membantu yang sangat inspiratif inovatif dan edukatif untuk teman-teman semuanya yang lagi ngecek AC oh kenapa ini AC nya beku ya udah hadapi yang sabar hadapi yang sabar lakukan sebisa mungkin apa pengaruhnya yang bisa membuat seperti ini kok bisa beku apa masalahnya cari titiknya dimana saya juga lagi nyari-nyari ini sambil ngilangin ya S nya aja nih gede banget kan di dalam indoor juga waduh enggak beres-beres ini ini masalahnya bisa aja dari kurang preon ya yang tadi saya bilang bisa aja karena kotor tapi kalau kotor biasanya enggak seperti ini pasti ini ada pipa atau ada yang nyumbat lah ibaratnya entah itu pipanya gepeng entah itu di filternya atau di apa ya bisa disebut itu pipa kecil pipa kapiler ada yang mangpet bisa aja jadi sumbatan akhirnya sirkulasi preon tidak normal ya jadilah ini motornya juga motor van hati-hati ini kalau memang dia bener-bener banjir di atas banyak es batu awas kena tetesan motornya tuh harus diperhatikan juga ini para teknisi para helpernya tuh harus dipastikan kerjasama oke baik ya buat yang lagi nonton ini tukang AC nih sabar kalau jadi tukang AC ya udah mau dikasih dingin kan enak di dalam gak kepanasan sabar cari masalahnya dimana ayo bro boleh masuk nih cek nih wah bermasalah nih dari belakang ini mas bro nih lagi ngecek outdoor ini masalah yang di veneo bahaya kalau kena air nih bahaya sangat tuh gede-bener kan S nya lumayan S nya besar terima kasih